Hi Ho I'w lu manit dulu he Hei言 Hei lubang lagi Halo bosku, selamat datang kembali di Mota Aditya Channel, Salam Satu Hobi Nah bosku, ini burung jalak kebus saya, si Joni, si Bandel yang kemarin sempat kabur Dan ini saya coba lepaskan kandang lagi, saya pengen tahu reaksinya bagaimana Nah tuh, saya panggil aja nggak noleh, ini bisanya dipanggil dengan jangkir kalau seperti ini Nah tuh kan, datang kan, ini karena terbiasa dari awal memelihara si Joni ini, saya pancing dengan jangkrik Makanya kalau setiap saya pegang kandang jangkrik, dia selalu datang Nah buat bosku yang pengen memelihara burung jalak kebus, supaya bisa jindak total 100% Saya sarankan untuk membeli anakan burung jalak kebus yang masih lolohan Karena kalau kita belinya jalak kebus itu sudah besar, nanti juga bisa disinakan Tapi ya seperti ini, bisa dilihat ini si Joni saya pelihara dalam usia sekitar 8-9 bulan Mari dulu Tetap bisa disinakan, tapi ya itu nggak bisa total Susah banget disuruh mandi aja, susah sekali Ngejar jangkrik terus, lapor kamu ya Mandi dulu, habis itu baru makan, ayo Joni Untuk beli anakan burung jalak kebus yang masih lolohan Bosku bisa cari di komunitas atau di Facebook Manfaatkan media sosial itu untuk mencari informasi tentang penjual atau peternak anakan burung jalak kebus Terima kasih bosku sudah menyaksikan Semoga menjadi inspirasi untuk bosku semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih